Halo Sobat BMKG, jumpa lagi bersama saya Nurul Iza Fitriah dalam update perakhiran cuaca Indonesia yang berlaku untuk hari Selasa 28 November 2023. Sobat, untuk prediksi angin permukaan di wilayah Indonesia umumnya bertiup dari arah timur hingga selatan dengan kecepatan berkisar antara 5 hingga 40 km per jam. Perlu diwaspadai adanya potensi angin kencang dengan kecepatan lebih dari 50 km per jam bagi Sobat yang berada di wilayah Aceh, kemudian di Sumatera Barat, di Kepulauan Bangka Blitung, di Jawa Barat, kemudian di Jawa Timur, Nusa Tenggara Barat, Kalimantan Utara, dan Kalimantan Selatan. Untuk suhu udara di wilayah Indonesia diperkirakan berkisar antara 18 hingga 35 derajat Celcius dengan kelembaban berkisar antara 50 hingga 100 persen. Selain itu perlu diwaspadai juga, gelombang laut berkisar antara 2,5 hingga 4 meter diperkirakan terjadi di Laut Natuna bagian utara. Kemudian beberapa wilayah berpotensi terjadi banjirop akibat adanya fenomena jarak terdekat bumi dengan bulan, yaitu di pesisir Sumatera Utara, kemudian pesisir Bandar Lampung, pesisir Barat dan Selatan Banten, pesisir Utara DKI Jakarta, serta di pesisir Maluku. Lalu bagaimana dengan perakiraan cuaca di kota-kota besar Indonesia? Mari kita simak informasi selengkapnya. Berawal dari Pulau Sumatera, kota Padang diprediksi akan cenderung berawan, terdapat potensi hujan dengan intensitas sedang di kota Medan, perlu diwaspadai, terdapat potensi hujan dapat disertai kilat petir dan angin kencang di Bandar Aceh, Pekanbaru dan Tanjung Pinang. Masih dari Pulau Sumatera, kota Bengkulu diprediksi akan cenderung berawan, namun di kota Palembang terdapat potensi hujan ringan, di kota Bandar Lampung terdapat potensi hujan dengan intensitas sedang, perlu diwaspadai, kota Pangkal Pinang berpotensi terjadi hujan dapat disertai kilat dan petir, kemudian di Jambi terdapat potensi. Kita bergeser ke Pulau Jawa, secara umum kota-kota besar di Pulau Jawa terdapat potensi hujan dengan intensitas ringan, namun perlu diwaspadai, bagi sobat yang berada di kota Bandung terdapat potensi hujan dapat disertai kilat dan petir, serta di Surabaya berpotensi terjadi hujan dengan intensitas lebat. Kemudian kita beralih ke Bali dan Nusa Tenggara, secara umum kota Denpasar dan Kupang diprediksi akan berawan, namun terdapat potensi hujan dengan intensitas sedang bagi sobat yang berada di kota Mataram. Kita berpindah ke Pulau Kalimantan, secara umum kota Samarinda dan Palangkaraya berpotensi terjadi hujan dengan intensitas ringan, kemudian perlu diwaspadai, bagi sobat yang berada di kota Bandar Masin terdapat potensi hujan disertai kilat dan petir, dan juga di kota Pontianek berpotensi terjadi hujan dengan intensitas lebat. Sementara itu di kota Tanjung Selor diprediksi akan berkabut. Selanjutnya kita beralih ke Pulau Sulawesi, untuk kota Palu, Gorontalo, Manado, dan Kendari, terdapat potensi hujan dengan intensitas ringan, perlu diwaspadai, bagi sobat yang berada di kota Mamuju, terdapat potensi hujan dengan intensitas sedang, selanjutnya di kota Makassar berpotensi terjadi hujan disertai kilat dan petir. Terakhir dari timur Indonesia, kota Ternate dan Manokwari diprediksi terjadi hujan dengan intensitas ringan, perlu diwaspadai, di kota Jayapura terdapat potensi hujan sedang, dan juga di kota Ambon berpotensi terjadi hujan disertai kilat dan petir. Demikian update informasi perakiraan cuaca yang dapat kami sampaikan, semoga dapat bermanfaat, selamat kembali beraktifitas, salam sehat, dan sampai jumpa. Terima kasih telah menonton!